Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Hari ini Sintayong dan Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan di kualifikasi Piala Dunia dengan menantang Timnas Irak pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Sintayong dan 25 pemain Timnas Indonesia sudah berada di markas Irak dan sudah melakukan pemusatan latihan sejak beberapa hari yang lalu Kemudian hal yang menarik perhatian publik ialah kabar terbaru dari Sintayong yang saat ini kembali mencoret 2 pemain Timnas Indonesia sehingga membuat Timnas Indonesia hanya diperkuat 23 pemain untuk menantang Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia pada hari ini Menurut informasi terbaru dari situs bolasport.com Pencoretan 2 pemain tersebut dikarenakan regulasi kualifikasi Piala Dunia kali ini yang hanya memperbolehkan setiap negara hanya mendaptarkan sebanyak 23 pemain saja Oleh karena itulah Sintayong pun langsung bergegas untuk menyeleksi kembali ke 25 pemain Timnas Indonesia yang sudah berada di Basrah Irak saat ini Nah siapakah kedua pemain yang telah dicoret Sintayong tersebut? Berikut ini merupakan daftar 23 pemain Timnas Indonesia versus Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk hari ini Namun sebelum videonya kita mulai Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini Oke yang pertama ada nama Pratama Arhan Pemain satu ini berusia 21 tahun tinggi badan 174 cm Berposisi sebagai back kiri klub saat ini Tokyo Verdi Kemudian pemain yang kedua ada nama Nadeo Argawinata Pemain satu ini berusia 26 tahun dengan tinggi badan 187 cm Posisi sebagai keeper klub Borneo FC Oke berikutnya pemain yang ketiga ada nama Elkan Bagot Pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 194 cm Berposisi sebagai back tengah klub If Whitestone FC Kemudian selanjutnya ada nama Saini Patinama Pemain satu ini berusia 25 tahun Tinggi badan 186 cm Posisi back kiri klub saat ini Viking FC Oke berikutnya pemain yang kelima ada nama Sandy Wals Pemain satu ini berusia 28 tahun dengan tinggi badan 184 cm Berposisi sebagai back kanan klub saat ini Kaif Mitch Helen FC Berikutnya yang keenam ada nama Hernando Ari Pemain satu ini berusia 21 tahun Tinggi badan 177 cm Posisi sebagai keeper klub Persebaya Surabaya Oke bos berikutnya yang ketujuh ada nama Dendi Sulistiawan Pemain satu ini berusia 27 tahun Tinggi badan 176 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Bayangkara FC Kemudian yang kedelapan ada nama Rizky Rido Pemain satu ini berusia 21 tahun Tinggi badan 183 cm Posisi sebagai back tengah klub saat ini Persija Jakarta Oke berikut ini adalah pemain yang dicoret Sintayong Ada nama Edo Febriansyah Berumur 26 tahun tinggi 173 cm Berposisi sebagai back kiri klub yang dibelanya saat ini Persibandung Kemudian pemain berikut yang dicoret Sintayong Ada nama Egi Maulana Fikri Pemain satu ini berusia 23 tahun Tinggi badan 170 cm Posisi gelandang serang klub saat ini Dewa United Oke bos pemain selanjutnya ada nama Sadil Ramdhani Pemain satu ini berusia 24 tahun Dengan tinggi badan 172 cm Posisi sebagai gelandang serang klub Sabah FC Kemudian pemain selanjutnya ada nama Jordi Amat Berumur 31 tahun tinggi 186 cm Posisi sebagai back tengah klub saat ini Johor Darul Tazim Oke pemain berikutnya ada nama Anthony Maglock Pemain satu ini berusia 30 tahun Dengan tinggi badan 177 cm Berposisi sebagai gelandang tengah klub yang dibelanya saat ini Persibandung Kemudian pemain berikutnya ada nama Hoki Caraka Pemain satu ini berusia 19 tahun Dengan tinggi badan 186 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini PSS Seleman Oke kemudian ada nama Ramadhan Sananta Pemain satu ini berusia 20 tahun Dengan tinggi badan 182 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo Kemudian berikutnya ada nama Dimas Derajat Pemain satu ini berusia 26 tahun Dengan tinggi badan 174 cm Berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persikapo FC Oke berikutnya yang ke-17 ada nama Arkan Fikri Pemain satu ini berusia 18 tahun Dengan tinggi badan 166 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini Arema FC Kemudian pemain berikutnya ada nama Ricky Kambuaya Berumur 27 tahun dengan tinggi badan 172 cm Berposisi sebagai gelandang klub yang dibelanya saat ini Dewa United Oke bos berikutnya ada nama Muhammad Riyandi Berumur 23 tahun dengan tinggi badan 183 cm Posisi sebagai keeper klub saat ini Persis Solo Kemudian pemain selanjutnya ada nama Adam Alis Pemain satu ini berusia 29 tahun Dengan tinggi badan 172 cm Posisi back tengah klub saat ini Borneo FC Oke bos selanjutnya ada nama Witan Sulaiman Pemain satu ini berusia 22 tahun Dengan tinggi badan 170 cm Berposisi sebagai gelandang Klub yang dibelanya saat ini Bayangkara FC Kemudian pemain berikutnya ada nama Rahmat Irianto Pemain satu ini berusia 24 tahun Dengan tinggi badan 175 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini Persis Bandung Oke bos kemudian ada nama Wahyu Prasetyo Pemain satu ini berusia 25 tahun Dengan tinggi badan 180 cm Posisi sebagai back tengah klub saat ini PSIS Semarang Kemudian ada nama Rafael Strike Pemain satu ini berusia 20 tahun Dengan tinggi badan 187 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Edo Denhaar Ya pemain yang terakhir ada nama Asnawi Mangku Alam Pemain satu ini berusia 24 tahun Dengan tinggi badan 174 cm Posisi sebagai back kanan Klub yang dibelanya saat ini Sampai jumpa di video 6 Dragon Boss